Al-Fatihah Selanjutnya kita berjumpa lagi pada season ini untuk membahas tentang kalimat bahasa Arab Kalimat bahasa Arab ini memang indah, yang bisa kita ambil dari berbagai sumber Dan tentunya yang kita pilih sesuai dengan hal-hal yang menghasilkan positif Atau yang bisa memotivasi diri kita sehingga kita bisa mewujudkan dalam diri kita Sebuah perilaku yang baik yang bisa kita terapkan dalam diri kita dan kita ajarkan kepada keluarga kita Itu kalimat-kalimat bahasa Arab yang bisa memotivasi Tujuan kita dalam pertemuan ini adalah mempelajari bahasa Arab dari kalimat bahasa Arab Jadi kalimat setelah kita mengambil motivasi untuk diri kita Dan juga selanjutnya kita mengambil beberapa kata atau kalimu kurada di dalam kalimat itu Untuk penambahan perbendaraan kata dalam berbahasa Arab Dalam hal ini atau pada season ini saya akan membahas sebuah ungkapan Dari manusia yang teralim atau manusia yang paling alim setelah Rasulullah Itu Sayyidina Ali bin Abi Talib Karimallah Kalimat sangat bagus sekali Sehingga saya tertarik untuk saya bawa dalam pelajaran mempelajari kalimat bahasa Arab Baik, saya langsung ajak kepada pelajarannya Men mempelajari kalimat bahasa Arab Man lem yu'thiril akhara ala dunya ala akhlar Man lem yu'tiril akhara ala dunya ala akhlar Ala dunya ala akhlar Semampu mungkin atau sebatas apa yang saya pahami dari kalimat ini Karena ini kalimat dari seseorang yang sangat luar biasa Sebetulnya setiap umtaian-umtaian kata yang keluar dari sosok yang mulia ini Sina Ali Benampi Tualib Perhomba Wajar ini Pasti mengandung makna yang sangat dalam sekali Maka dari itu semaksimal keterbatasan kita menjelaskan Pasti masih banyak kekurangan Termasuk di saya apalagi bahwa penjelasan ini sangat luar biasa Makanya sebatas kemampuan saya saja saya akan menjelaskan Tapi insya Allah walaupun sedikit dari saya bisa bermanfaat untuk semuanya Baik Siapa orangnya yang tidak mengutamakan akhirat atas dunia Maka orang itu tidak memiliki akal Maka tidak ada akal untuk dunia Luar biasa Banyak orang mengatakan tidak berakal ini dianggap gila Nanti dulu Banyak orang tidak gila tapi tidak berakal Banyak orang yang IQ-nya tinggi Bahkan dia bisa membuat atau menciptakan banyak hal Untuk memberikan hal-hal yang memudahkan manusia apapun itu Tapi disini mereka dianggap tidak berakal Akalnya tinggi keciptasannya bagus Tapi tidak berakal Tidak harus gila Apa sih akal Kenapa orang yang IQ-nya tinggi Dan apa namanya Punya keciptasan yang bagus juga Itu ada yang tidak dianggap Tidak dianggap berakal Kerana al-agal Ini seperti yang disebut juga oleh Syedna Ali bin Abi Talib Al-aqlu maa yu'abadu bihir rahmatu Akal itu Sesuatu Yang menjadikan al-rahman Itu Allah Ta'ala Sembah Penyembah Allah Ta'ala ini Pasti dia mengutamakan akhirat Atas dunia Jadi Sepan di apapun Secertik apapun Kalau dia itu Lebih membutuhkan dunianya Daripada akhirat Maka Dia Dianggap oleh Syedna Ali bin Abi Talib Orang itu Tidak memiliki akal Ada kalimat dari beliau juga Al-aklu yambuhul khair Akal ini Sumber dari kebaikan Kalau Kita kedengan dengan Menlem yu'fir Al-aklu Al-adhan ya Bala aglalah Manga Ketika akal disebut Sumber kebaikan Manga yang disebut kebaikan Adalah Hal-hal Apa Yang membawa Kepada kebaikan Akal Atau yang mengeluarkan Kepada kebaikan Banyak orang Di sini Cerdas Aklinya tinggi Dia bisa menciptakan Apa saja Tapi Semua Curahan Apa Dari hasil Kecerdasannya Dari kepandiannya Dari ketinggian Ekinya Ini Membuangkan Sesuatu Hal-hal Yang sifatnya Hanya Untuk Hal-hal duniawi Saja Tidak Digunakan Untuk Akhirat Atau tidak ada Unsur Akhiratnya Maka Walaupun Dia Secerdas Apapun Manga Orang itu Dianggap oleh Tidak Memiliki dunia Tidak memiliki Akal Emang Allah Cipta Makhluk Makhluk Yang Diberi syariat Makhluk Makhluk Yang diberi syariat Dan diwajibkan Untuk Menjalankan Perintah Dan Makhluk Makhluk Itulah Yang Diberi akal Seperti manusia Pucin Itu Diberi akal Selain Mereka Di dunia ini Selain mereka Di dunia ini Yang tidak Dikenai Syariat Maka Makhluk Makhluk Itu Tidak Memiliki Akal Sementara Kita tahu Banyak Hewan-hewan Yang memiliki Kejahdasan Yang bagus Ya Kalpalan Yang kuat Seperti Bio Bisa menudukan Suara manusia Apakah itu Tidak cerdas Kita lihat Hewan pemangsa Kita lihat Halimau Macam Ketika dia Akan Menerekam Mangsanya Katakanlah Ada Sepuluh Makhidat Dia Berpikir Merindik Ya Pelan-pelan Dari semak-semak Dia Tidak Mati Dia Memperhitungkan Dari Arah mana Dia harus Mengejar Dia akan Memilih Yang mana Yang lemah Ini juga Menggunakan Pikiran Otak Akal Menggunakan Otaknya Kecerdasan Otaknya Pengetahuannya Betul Menghasilkan Feeling Tapi tidak Belum Feeling Di sana Ada otak Ternyata Kita Kalau Memotong Hewan Atau Kita Memotong Hewan Kita Bongkar Kepalanya Pasti ada Otaknya Ada Memori Memori Pemahaman Yang ada Pengetahuan Yang dia Miliki Sepatas Hewan itu Sendiri Dan dia Berpikir Yang terkait Dengan Mencari Mangsa Dia Merindik Mengamati Memperhitungkan Setelah Tepat Dikejar 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 Mangsa Sendiri Seperti Kidang Ini Juga Memiliki Otak Dia Merasakan Mengetahui Ada Yang akan Memangsa Dirinya Dia Berusaha Menyelamatkan Dirinya Dengan Lari Kena Tahu Macan Mengejar Bagaimana Cara Larinya Bagaimana Dia Kejar Jika Nanti Mana Yang Kuat Pengejarannya Atau Menghindar Dari Kejaran Pemangsanya Itu Hewan Dia Berpikir Dia Memikir Bagaimana Caranya Sepertinya Supaya Berhasil Memangsa Yang satunya Memangsa Bagaimana Caranya Menyelamatkan Dunia Supaya Selamat Dari Kejaran Pemangsanya Luar Biasa Tapi Hewan Hewan Itu Tidak Memiliki Akal Manusia Yang Diberi Akal Sama Allah Ba'ala Karena Dia Ketika Manusia Itu Lebih Mengutamakan Dunia Daripada Akhirat Maka Dia Tidak Menggunakan Akalnya Tapi Tidak Dibungsikan Kalau Sesuatu Hal Yang Dibungsikan Sama 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 Seperti Tidak Memiliki Contohnya Di rumah Ada listrik Pada Malam Hari Listrik Tidak Dibunakan Padahal Bisa Dinyalakan Ya Sama Sama Rumah Yang Memang Tidak Ada listrik Ada Listrik Tidak Dinyalakan Dengan Rumah Yang Tidak Memiliki Listrik Sama 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 Jika Listrik Tidak Dikunakan Pencahaya Untuk Menerangi Rumah Yang Terlalu Tidak Ada Perbedaan Maka Sama Dengan Tidak Memiliki Listrik Tidak Dikunakan Itu Juga Akal Barang Siapa Yang Tidak Mengutamakan Akhirat Atas dunia Maka Orang itu Tidak memiliki akal Bila Maka Tidak ada begini akal Yang mengabarkan akalnya Akal ketika Diabarkan, maka yang ada Yang muncul adalah Nafsu Nafsu, keinginan-keinginan Yang sepertinya duniawi Semuanya, termasuk cinta dunia Dan sebagainya Apapun itu Jadi Mengutamakan dunia dari Herat, akan menjadikan Orang yang Tidak menggunakan akalnya Tidak menggunakan akalnya, sama dengan Seperti tidak memiliki akal Tidak digunakan, memiliki Luar biasa Karena akal ini Sesuatu hal Yang menjadikan Allah SWT Sembah Akal Adalah sumber Atau mata air Kebaikan Jadi Kalau Tidak menggunakan akalnya Sebaik apapun Belum disesensi Kebaikan Kalau itu Tidak menggunakan akalnya Karena pasti mengarahnya ke hal-hal Syahwat Nafsu Cinta dunia Kecerdasannya Digunakan Untuk mengejar dunia Karena orang itu tidak penting ke akal Atau tidak menggunakan akal Padahal akal ini adalah penting Akal adalah Jadi dari kalimat ini Sumber kebaikan Dia menggunakan akal Bagi orang yang mengutamakan Akhara Daripada dunia Orang menggunakan akal Yang berarti dia benar Menyimpang Allah SWT Maka dari itu Bisa kita simpulkan Bahwa tidak ada Sumber keburukan yang muncul dari akal Sehingga Orang yang menggunakan akal Berarti dia menolak ajakan syaitan Orang-orang yang masih Mengikuti ajakan syaitan Maka dia Bisa dipastikan tidak menggunakan akalnya Dan syaitan Selalu Menjadikan dunia di depan mata manusia Ini adalah sebuah keindahan yang Menyilukan Sedangkan orang-orang menggunakan akal Dan dunia itu adalah hal yang akan tinggal Lebih utama adalah kehidupan akal Bala siapa Yang tidak mengutamakan akal Atas dunia Memangkah Dia tak memiliki akal Maka kita menggunakan akalnya Luar biasa akal ya Jadi Kalau kita ingin betul-betul menjadi manusia Maka segerakanlah Segala hal Perilaku kita Cara berpikir kita Cara menyimpulkan itu Itu didasari oleh akal Kendalikan oleh akal kita Pemikiran kita Secerdas apapun Itu kalau tidak menggunakan akalnya Menurutnya tidak menggunakan akalnya Jadi harus digunakan akal Akal ini akan memberikan sesuatu yang benar Ini benar Ini salah Orang berniat Tapi tidak menggunakan akalnya Menggunakan akalnya betul Menggunakan kecerdasannya betul Tapi dia tidak menggunakan akalnya Kita selamatkan dari orang-orang yang Tidak menggunakan akal 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 Yang menjadikan manusia ini Kuliah Baik Membicarakan masalah akal Ini sangat luas sekali Malah kita tadi kita Sudah mengatakan di awal Bahwa ini adalah Untapan dari Sina Alim Al-Walib Yang disebut oleh Rasulullah adalah orang Pintunya Pintu kota Ilmunya Nabi Luar biasa Maka Seluas apapun Kita menjelaskan Untapan beliau Pada dasarnya Juga belum mencapai Akjek Kesempurnaan Daripada apa Yang sebenarnya Dari kalimat Selanjutnya Kita akan masuk Kepada Kalimat bahasa Arab Kita akan mengambil Mufrodat Atau perbenaran kata Dari bahasa Arab Yang Sebenarnya Dari pertemuan kita ini Hanya Untuk Mempelajari Kalimat bahasa Arab Baik Man Ya Man Pernah saya jelaskan dari sebelumnya Man adalah siapa Man lam Yuktir Disini Lam Ya Menjelaskan Yuktir Yuktir Man lam Yuktir Disini man Menjadi syarat Badan siapa Yang tidak mengutamakan Al-akhrah Yuktir Adalah Mengutamakan Lam Alam Alam Akhirat Ala dunia Atas dunia Ala Atas Dunia 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 Jadi Dalam bahasa Indonesia Akhirat Bahasa Arabnya Al-akhirat Sebenarnya Akhirat Dan dunia ini Sudah menjadi Bahasa Indonesia Yang mana Sumbernya Adalah Dari Bahasa Arab Akar kata ini Dari Bahasa Arab Banyak Sebenarnya Saya jelaskan Banyak Kata-kata Dalam bahasa Indonesia Ini Yang akarnya Dari Bahasa Arab Al-akhirat Dunia Menjadi Dalam bahasa Indonesia Akhirat Dunia Menjadi Dunia Man lam Yuktir Al-akhirat Ala dunia Fala Fa Ini adalah Jawabnya Man Man lam Yuktir Ada Man Al-bushar Fa Jawabnya Man lam Yuktir Al-akhirat Fa Fala Maka Maka La Abgelalah Maka Tiada Akal Artinya Tiada Abgel Akal Lahu Baginya Nyanya Kemana Kemana Lahu Maka Kalau Kalau diartikan Barang Siapa Yang Tidak Memutamakan Akhirat Atas Dunia Maka Baginya Dia adalah Tidak Memiliki Akal Maka Dari Barang Siapa Yang Tidak Memutamakan Akhirat Atas Dunia Maka Maka Dia Tidak Memiliki Akal Jadi Di dalam Bahasa Arab Ini Ada Dalam Barang Siapa Yang Melakukan Ini Maka Barang Siapa Ini Maka Ini Barang Siapa Maka Ini Barang Siapa Ini Man Ini Disbut Adalah Syarat Man Fah Maka Ini Tadi Disbut Jawab Istilahnya Seperti Dalam Tata Bahasa Arab Man Lam Lam Artinya Tidak Dan Yudhir Lam Ini Artinya Tidak Yudhir Sama Dengarlah Man La Yudhir Man Lam Yudhir Yudhir Mengutamakan Afara Yudhir Afara Film Yudhir Film Malam Man Lam Yudhir Siapa Tidak Mengutamakan Al-akhirah 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 Atas Dunia Jadi Kalau Disini Mengutamakan Al-akhirah Al-akhirah Di atasnya Lebih Diutamakan Kalau Tidak Mengutamakan Atas Dunia Fala Maka La Tidak Aglalau Tidak Ada Akal Lahu Baginya Dengan Maka Dia Tidak Memiliki Akal Tidak Akal Baginya Dia Tidak Menggunakan Akalnya Adanya Rakus Rakus Mengejar Tahta Mengejar Harta Atau Wanillah Padahal Semua Hal Apa Yang Ada Di Dunia Ini Bisa Digunakan Untuk Akherat Karena Hal Yang Di Dunia Adalah Fasilitas Untuk Digunakan Kebutuhan Akherat Bukan Puja Utamanya Alam Alat Apa Yang Kita Gunakan Untuk Kalau Hanya Fokus Pada Alat Alat Fasilitas Lupa Kepada Tujuannya Maka Orang Itu Tidak Faham Cara Menggunakan Dunia Akalnya Tidak Digunakan Man Lam Yu'thir Akherah Alat Dunia Bala Aglalah Iman Bara Siapa Lam Yu'thir Tidak Mengutamakan Al Akherah Akherah Alat Dunia Atas Dunia Maka Bala Akh Maka Tidak Akal Saya kira Pemahaman Baik dari Motivasi Atau Penjelasan Yang Untuk Memotivasi Dikita Atau Perbenaran Kata Dari Kalimat Ini Insya Allah Kalian Bisa Memahaminya Semoga Bermanfaat Untuk Seluruh Yang Belajar Dengan Video Ini Ya Saya Cukupkan Sekian Dulu Ila Al-Lakha Di Derset Al-Tali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh